Maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab terbinggi di KPK dengan berat hati. Pada hari ini Jumat 13 September kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Berdiri dan Tepunggi Indonesia. Jumat 13 September kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Berdiri dan Tepunggi Indonesia. Terkena tindak pidana korupsi iya, tapi yang hanya mengembalikan mana itu enggak ada.